Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Wira di channel Energi Muda Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, share, dan komen video ini Saya ucapkan terima kasih Dan buat teman-teman yang belum like, subscribe, share, dan komen Silahkan tekan tombol subscribe Dan bila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Let's go, hari ini Saya akan membahas tentang 3 hal Yang bisa kalian lakukan selama kalian masih menjadi mahasiswa 3 hal penting yang bisa menghasilkan uang Yang bisa kalian lakukan ketika kalian masih menjadi mahasiswa Apa itu? Yang pertama Jadi Wira Usaha Nah, Wira Usaha ini Apapun jenis usaha kalian Ini sangat memberikan income pasif buat teman-teman Karena waktu kuliah teman-teman itu tidak full sehari Jadi teman-teman bisa manfaatkan waktu ruang itu untuk berjualan Dan saat ini sangat mudah sekali buat berjualan Salah satunya adalah seperti di marketplace Bisa daftar di Shopee, Tokopedia, Bukalapak Teman-teman bisa buka toko di sana secara gratis Dan sangat mudah dan bisa menjangkau semua customer di seluruh Indonesia Urutan nomor 1 ini Saya sudah perhatikan ketika waktu saya kuliah dulu Saya coba untuk berjualan online produknya adalah fashion Karena mayoritas mahasiswa-mahasiswa itu masih cenderung suka yang namanya fashion atau outfit Outfit-outfit yang masih trend dan juga terjangkau harganya Itu sangat mereka minati dan itu sangat menguntungkan sekali Karena dalam waktu 1 minggu Saya bisa mendapatkan sekitar 300-500 ribu Hanya dari bisnis online shop Jadi buat teman-teman ini bisa teman-teman coba Gimana cara nyobanya Teman-teman bisa tawarkan dari teman-teman ke teman Dan percaya atau tidak Promosi dari mulut ke mulut itu sangat efektif Dan saya sudah membuktikannya Yang kedua jadi konten kreator Nah buat teman-teman yang hobi selfie Hobi buat vlog Hobi dokumentasi Ketika lagi jalan-jalan Ketika lagi kuliah Ketika lagi kumpul dengan teman Ketika lagi praktek di lapangan Praktek di laboratorium Teman-teman bisa unggah sebagai karya Karya yang bisa teman-teman unggah di social media Dan ketika banyak yang suka Dan kemudian banyak yang menjadi follower Teman-teman bisa menghasilkan Uang dari endorse atau dari adsense Jadi kalau dari adsense itu Bisa dari youtube Youtube Kemudian view nya banyak Teman-teman bisa menghasilkan dollar Dari video teman-teman yang diunggah di youtube Jadi Konten kreator ini sangat fleksibel Dan sangat mudah Untuk teman-teman lakukan ketika masa kuliah Kenapa? Karena waktu teman-teman itu banyak banget Yang biasa dipakai buat nongkrong Biasa dipakai buat kumpul dengan teman Itu bisa teman-teman dokumentasikan Kemudian teman-teman unggah Dan teman-teman bisa dapatkan uang dari iklan Dan ini sangat menyenangkan sekali Ketika teman-teman bisa berhasil menjadi konten kreator Dan ini patut dicoba dan sangat recommended Dan yang ketiga adalah investasi Saya sedikit mensal karena tidak melakukan ini sejak dulu Investasi Banyak sekali jenis investasi Baik investasi reksadana Kemudian sekarang ada bibit Kemudian ada investasi emas Banyak sekali jenis investasi Yang bisa teman-teman coba Dibandingkan teman-teman menyimpan uang Di bank Di tabungan Memang berkembang Tetapi tidak begitu tinggi Jadi teman-teman bisa lakukan investasi Selama 4 tahun Kalau teman-teman investasi Satu bulannya bisa save 300 ribu Selama 4 tahun Teman-teman bisa lihat Harga emas Di tahun 2014 Itu kisaran 600an ribu Dan sekarang Bahkan di tahun 2020 yang lalu Itu mencapai harganya 1 juta Dan untuk 2021 ini Per Juli Itu turun di 882 ribu Per 1 gram Bayangkan kalau teman-teman 4 tahun lalu Sudah investasi emas Dan kemudian dijual di tahun ini Berapa banyak keuntungan teman-teman Sehingga uangnya dapat berkembang Nah investasi lain yang sangat penting Adalah investasi otak Nah karena investasi otak ini Akan bisa dibawa kemana-mana Seperti misalkan Ikuti kursus Kursus bahasa inggris Kemudian Kursus bahasa mandarin Perlu teman-teman Garis bawahi Bahwa Beberapa tahun yang lalu Saya pernah ikut yang namanya Interview Dan saat interview Saya benar-benar tidak tahu Bahwa interview itu Menggunakan bahasa inggris Karena bahasa inggris saya buruk saat itu Jadi saya berbicara ya Apa adanya Sehingga hasilnya juga tidak Memuaskan Dan bahasa inggris ini Sudah menjadi bahasa internasional Sangat-sangat penting Buat teman-teman Bisa investasi diri Yaitu dengan investasi Seperti kursus bahasa inggris Jadi itu Tiga hal Yang bisa menghasilkan uang Dan bisa kalian lakukan Ketika kalian masih menjadi mahasiswa Dan cobalah Salah satunya Pasti menyenangkan Dan Salam energi muda Sukses selalu